Pakai tato di lehernya gambar bintang Tato aja sampe menarik Kamu hukum atau dia dukun Siapa itu Rasman? Kamu gak akan saya maafkan lagi Rasman dibilang meninggal dunia Kemaluan saya dijahit dan dipotong 99% menghujar saya Cung kamu Ngecarang lehernya begini nih Torlo aja nih kayak Jack John nih Lu tau Jack John, Jack John, lumayan Jack John dulu ya Bilang mirip kura-kura nih Oke halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik Dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral Maupun sedang training di sosial media Ya yang lagi viral sekarang adalah Rasman ya Rasman ini udah Peggy bebas Dia tetap mencari kesalahannya ya Kesalahan Peggy Gimana netizen gak kesel Jadi ada netizen itu membuat foto dia aneh-aneh lah Andai kemaluannya DJ itu Dan itu Rasman sampe curhat loh Dan gak main-main dia bakal ngelaporin gitu Wow, lucu sih lucu-lucu-lucu Yuk kita coba liat Tingkah Rasman dan para pengacara membantah Rasman juga nih Karena emang gak bener lah ini pengacara Rasman ya Kalau kata para avokat ya Avokat lain juga banyak yang menilai dia ya Ya buat teman-teman yang baru hampir Jangan lupa guys sekali klik dulu tombol subscribe Yang udah klik tombol subscribe Gue selalu mengucapin banyak-banyak terima kasih yang belum Silahkan sok di subscribe di bawah karena gratis Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, share Dan aktifin tombol loncengnya Kita masih lama, kita mulai video ini Sekarang juga let's go Debat panas Peggy Ves Rasman Soal Tato Peggy terinspirasi dari welfare Zaha Dipermasalahin cuy Tato Bahkan Peggy bebas pun Masih ada yang dimasalahin oleh Rasman Kenapa lah dia ini ya Oke kita coba denger Tato pun dipermasalahin Kita kan bukan mencari pelaku bertato Bahkan di DPO pun itu tidak ada Pihak polisi itu menegaskan Kita ciri-cirinya bertato Kan enggak Ini Rasman ngotot terus ya Bener-bener mencari kesalahan Peggy ya Ya saya tidak paham tentang bola ya Kita coba masuk ke komentar aja Kok Peggy Kuli Bangunan harus ketemu Rasman? Aduh Ya ini Rasman mencari gara-gara Kesalahan Peggy waktu jawab W Zaha karena kegugupannya Next kok undang Rasman mulu Undang Rudiana kapan? Ya ini lebih kredi Sumpah sih Rudiana coi kita tunggu-tunggu Dari semua kejadian Cuma Ibu Rudiana ya gak muncul Karena backingannya kuat ya Next Nah ini dipermasalahin nih Sama pengacara Peggy Setiawan ya Disekat banget Rasman Bagus lah Sesekali biar disekat Rasman ini mempermasalahin Peggy Emang pengen bener ya Peggy Setiawan ini ketangkep Kan penyidik juga cuma menanyakan Memeriksa Ini seakan-akan Orang yang bertato Jahat nih Kan gak kayak gitu konsepnya Ini Rasman kayaknya emang Oke Ini Tato aja sampe Kenapa sih harus Rasman Ada yang diundang Sekian banyak Aduh pengacara ya Nih Mungkin ada yang paham bola Kayaknya kita masuk ke komentar Coba cek squad Kristian Ples 2015 Ataupun 2016 Sudah ada gambar bintangnya Nah yang jadi pertanyaan Ini Rasman ini ngambil foto dari mana Jangan-jangan dari Google nih Asal comot aja dia Ya Dia gak ngikutin pemain tersebut Padahal Peggy mengikuti Aduh Kan nih Enggak Enggak Gue ini kayaknya udah kejauhan deh Konsepnya tuh kita bukan nyari orang yang bertato Tapi nyari pelaku dari kasus Pina Bahkan gak ada saksi yang ngeliat Pelakunya bertato Kan gak ada Emang Rasman ini Masalah kecil dibesar-besarkan ya Dia ya Pantesan ya Gak salah ketika banyak netizen menghujat dia Ketika Peggy Setiawan menang Oleh salah satu hakim ini Dia pengen Memenjarakannya ya teman-teman Nah Kita lihat dari Caption netizen Netizen tolong kawal Pak hakim Eman Sulaiman Dan keluarganya Ingat Beliau orang jujur Ada kabar beliau di Sogok 5M Untuk tidak membebaskan Peggy Tapi beliau tetap ambil keputusan yang terbaik Dan tidak memilih 5M Masuk akal sih Karena ketika Peggy bebas Ya Salah satu orang Institusi tersebut ya Yang udah menangkap Peggy Ya namanya bakal jelek sih Ya bisa Kita buat konspirasi Serius bisa Ini hanya konspirasi ya Saya tidak bilang ini fakta Kita dengerin Sementara itu praktisi hukum Rasman Arief Nasutiona Akan laporkan Hakim Tunggal Pra-peradilan Eman Sulaiman Ke Komisi Judisial Dan Pengawas Mahkamah Agung Rasman menyebutkan Bahwa hakim Eman Sulaiman Tidak paham hukum Bahkan cenderung Melampaui Kewenangan Ini hakim Dia paham hukum Atau dia dukun Ini hakim Apa Tuhan Karena itu tadi kami sepakat Dengan beberapa tim Akan melakukan Perlawanan Dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini Ke Komisi Judisial Dan Bahkan Pengawas Mahkamah Agung Padahal menurut gue Hakim Sulaiman ini udah bener ya Keputusannya Emang banyak yang janggal Dari penangkapan Peggy Barang bukti Terus Facebook Peggy Yang dihilangkan Kan aneh Ya Banyak kejanggalan Ya untung aja Kita dapet Hakim Eman Sulaiman ini Ya kita gak tau Kalau misal Hakimnya bukan Eman Sulaiman Ya apakah Peggy bisa bebas Saya tidak tau ya temen-temen Bisa kemungkinan Tidak Bisa kemungkinan Iya Untung aja kita dapet Hakim yang bener-bener Bisa ngeliat Banyak banget kejanggalan Dari penangkapan Peggy Yang hanya sekorang kuliah bangunan Dan pada penangkapan Peggy Lagi hudu temen-temen Tiba-tiba ditangkep cuy Banyak kejanggalan lah ya Nah kita masuk ke Komentar saya lagi Ini si Botak itu siapa sih Botak banget Nyudutkan Peggy Ya itulah Gak ada habis-habisnya ya Pengen banget pokoknya Peggy setiapan tersangka Bayangin ya Ketika anaknya Di posisi Peggy Dia gak mikir Mungkin sampai sana ya Next Ini gara-gara Lepas pas hari raya Kurban Kepikiran aja ya Next Botak Botak Kamu nah yang harus dilaporin Next Ya Allah Ya Roba Pak Eman Sulaiman Semoga Allah selalu menurunkan Hidayah buat keluarga Pak Eman Sulaiman Amin Oke ya Oke next Kita masuk ke respon Salah satu avokat juga nih Avokat Alvin Lim ya Terdengerin Kalau dia bilang Dia mau melaporkan Eman Sulaiman Terhadap Pra-peradilan Kita tahu Pra-peradilan itu Adalah antara dua belah pihak Peggy Sulaiman Ini selaku Peggy Setiawan Selaku Tersangka Dia Memperapradilkan Kepolisian Nah yang menjadi pertanyaan adalah Siapa itu Rasman Di antara dua belah pihak tersebut Apakah dia kuasa hukum dari Peggy Bukan Apakah dia mendapatkan kuasa dari Polisi Bukan juga Lalu jika tidak Terus atas dasar apa Dia melaporkan Kerugian apa yang dia terima Nangkep ya Pak ya Jadi yang mestinya Melaporkan Yang mestinya maju Itu adalah pihak kepolisian Apakah melalui orang dalam dia Bitkumnya Atau siapa Melaporkan Itu masih bisa Tapi kalau orang lain Yang gak ada substansinya Kita jadi bingung dong Polisi ini jadi substansi liar Atau gimana Ya kan Apakah polisi tidak mempunyai orang Atau mempunyai lawyer Atau mempunyai bidang hukum Yang bisa membela dia Kok butuh Rasman untuk membela Kecuali Polisi itu Kepolisian RI Memberikan surat kuasa Kepada Rasman Barulah oke Disitu ya Jadi kalau menurut saya Sorry ya Itu hanya Gertak sambal sih Gertak Sambal ya temen-temen Mengadi-gadi nih Rasman ya Alvin ini takut sama Rasman Enggak Ini Alvin ini masih baik loh temen-temen Dia ngomongnya secara halus Gak kasar ya Kayaknya si botak ya Terus dibales Enggak salah komen bos Hotman aja dilawan Apalagi cuma Jin Tomang Tadi kurban Sekarang Jin Tomang Wajar Gue sangat mewajari Netizen sangat sebel ya Karena emang dibutakan oleh Peggy Setiawan Pengen banget Peggy Setiawan ditangkep ya Paran Abas mengirim pesan Pada pengacara Rasman Di Ikan Buntal Sekarang Ikan Buntal Ikan Buntal Yang benar Jangan mancam-mancam hakim Ke Kayak-kayak laporan Komisi Indonesia Diam-diam aja Kalau mau laporin hakim Eh pengecara Eh namanya Pengecara Terus tahu diri Ya ngukur diri Ya ngukur diri Hakim itu adalah orang Yang kita muliakan Nah Kalau kamu mau laporin Ya lapor aja Surat diam-diam aja Iya kalau benar Kalau gak benar gimana Bisa kamu bapak Ini orang Punya pengalaman gak bagus Dia dilarang masuk parkir aja Ngamuk-ngamuk Ngamuk-ngamuk Teriak-teriak Orang gak ada sopannya Makanya kamu Sekolah kesopanan gak Sekolah Apa ya Selama menurut saya Gak usah didengarnya Itu anggap aja Dia kalimatnya kasar Ketemu orang itu Cuma teriak Kentut Anjing Itu doang mulut-mulutnya Gitu Kali ini ya Ingat ya Ran Kamu gak akan Saya maafkan lagi Kamu Hanya bisa bertobat Nanti di neraka aja Di Indonesia udah gak bisa Maafin Ini saya akan marah gitu Dan terbukti Kamu telah menjolimin Orang-orang yang terjolimi Kamu Seolah-olah Mengatakan Membela orang yang dibunuh Tapi memang Emang ada yang setuju Orang dibunuh disini Gak ada Gak ada Tapi yang tidak setuju Karena orang gak salah Yang dihukum kan Kira-kira begitu Ya please Jadi Pengadilan udah tahu Eh Kalian itu udah gak laku Di pengadilan Udah gak dicuekin Di pengadilan Dicuekin Karena kalian itu Kasar sama pengadilan Tidak sopan Sama hakim-hakim Ngejet Ngejet Pengacara gak boleh gitu Sesama rekan aja Pengacara tidak boleh Saling sindir Saling maki Ini mereka mau Ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman Tau diri aja Kamu siapa Tau diri siapa Sudah tolong Tetanggamu aja Kamu gak akan ditolong kok Betul gak Terkenal udah Karpong gitu Kamu setor Iurat RT Ya Betul gak Tau diri aja lah Ya Itu lah Jangan mundur KTP ya Aduh Emang ikan buntal ya Emang ikan buntal ini Ngadi-ngadi ya Aduh Capek saya sama Si Rasman ini ya Gue gak tau sih Sebenernya Pihak kepolisian tersebut Gak ada namanya Manggil si ikan buntal ini Temen-temen Gak ada si mangil ikan buntal ini Menjadi avokat tuh Kagak ada Dia sendiri yang ngajuin diri Dan emang Awalnya sih Sebenernya si Rasman ini Pengen Pengen ya Ke tim Peggy Cuma di tim Peggy Cuma di tim Peggy tuh ada Peggy dan Vina Ada Hotman Paris Hotman Paris kan sangat benci nih Dengan si Rasman Jadi dia beralih pihak lah Ya gak tau lah ya Atau ada Kemungkinan lain itu Isu yang beredar Bahwa si Rasman ini Cuma ingin ikut tenor aja Buat menaikkan nama dia Tapi menurut gue Gak kayak gitu lah ya bos Gak boleh kayak gitu bos Kasian cuy Kalau Peggy Setiawan yang emang Kagak bersalah Ketangkap lagi Karena statement yang liar Rasman ini Cuma buat keuntungan dia Kan kasihan ya Next Selanjut lagi Rasman tidak ada legal Standing akan laporkan Hakim Eman Sulaiman Oke ini sama kayak Farhad Habas yang gak ada Ke apa dia Gak ada Next Apapun bentukannya Makanya kalau ada yang mengatakan Akan lapor Akan lapor Saya pikir ini hanya sebagai isu Kemudian yang saya sama sayangkan juga adalah Apakah keterangan-keterangan Yang disampaikan oleh Rasman Nasetyon ini Menguntungkan oleh pihak kepolisian Kalau saya lihat Disini sudah mulai Semakin Terpojok Jadi bukan dengan keterangan Rasman yang Seolah-olah representasi Atau seolah-olah kuasa Dari pihak kepolisian Kepolisian makin bagus Justru saya lihat Mitisen-mitisen Saya membaca media Justru Ini semakin menyedutkan Ini semakin menyedutkan Pihak kepolisian Makanya kami harap juga Kumas kepolisian Ayolah Bersuara lah Supaya jangan ada orang-orang Yang tidak apa Yang hanya sekedar Mau mencari panggung Dalam perkara ini Tidak ada kuasanya Tidak ada legal standingnya pula Kemudian Mengait-ngaitkan Seolah-olah Dialah sebagai perwakilan Dari pihak kepolisian Kan tidak tepat juga Pihak kepolisian ini lengkap Kok ini besar Ini negara Ini milik kita semua Kok Kenapa seolah-olah ada Satu orang personal Yang tiba-tiba datang Seolah-olah mewakili Pihak kepolisian Kemudian keterangannya Selama ini Kalau saya lihat Kalau kita Kumpulin semuanya Ini bukan Menguntungkan Pihak kepolisian Justru para Detizen ini Semakin menyudutkan Pihak kepolisian Makanya Apakah keterangan-keterangan ini Harus Dimunculkan lagi Terus tetap lagi Seolah-olah Menjadi kuasa oleh Pihak kepolisian Kami tidak tahu Apa tujuannya Rekan Rasman Nasution ini Untuk Disebutkan namanya Rasman Terlalu menggebu-gebu Bahkan mau melaporkan Hakim Eman Suleiman Bahasanya pun Akan melaporkan Akan melaporkan Kapan melaporkan itu Kalau mau laporkan Laporkan saja Kami yang penggertak aja Eman Suleiman ini Secara personal Dia juga punya Kepentingan hukum Kalau dilaporkan Dia juga punya hak Kan begitu Silahkan saja Laporkan balik Si Rasman Tidak ada Tidak memiliki Legal standing Bagaimana laporan itu Mau diadakan Yang pasti bahwa Seperti yang kami Segera sih dilaporkan Sejak persidangan ini Bahkan belum persidangan ini Dimulai Kami sudah meminta Komisi judicial Kami sudah meminta Sudah banyak institusi Penegak hukum Yang kami minta Supaya Memantau Ayo kita sama-sama Memantau persidangan ini Tujuannya adalah Putusannya nanti Adalah putusan Yang bersesuai Dengan hukum Yang bernuansanya Keadilan Dan kita peroleh itu Kita sudah terima itu Pihak kepolisian sudah terima itu Tidak ada protes Kenapa ada pihak-pihak yang Tidak ada kaitan sama kepolisian Memprotes ini Saya pikir terlalu Terlalu ngawur lah Jangan seperti itu lah Ngawur Saya mau tambahkan ya Saya dengar Rekan Rasman Nasution itu Mau melaporkannya ke komisi Ke komisi judicial ya Kewenangan komisi judicial Secara undang-undang Kenapa tuh? Itu terkait dengan pelanggaran kode etik Oh pelanggaran kode etik Kan gak ada pelanggaran Yang diperiksa itu adalah Perilaku Pak Eman Sulaiman Selaku Hakim Mengadengadi ya Pada saat persidangan Dan Sebelum putusan Hari Jumat Ya Bang Pak Eman Sulaiman itu Meminta kedua pihak Baik pihak Pemohon Maupun pihak termohon Agar menyampaikan pendapatnya Agar menyampaikan testimoninya Terkait sikap Atau perilaku Pak Eman Sulaiman Selama memimpin sidang Pemohon mengatakan Bahwa Selama memimpin sidang Pak Eman Sulaiman Telah bersikap Arif dan bijaksana Adil Memberikan kesempatan yang sama Kedua belah pihak Dan objektif Objektif Kemudian pihak termohon Dari Poloda Jawa Barat Menyampaikan hal yang sama Pada intinya Telah memimpin sidang Dengan arif dan bijaksana Adil Objektif Artinya Sampai disitu Kedua pihak ini Tidak mempersoalkan Sudah lihat Tidak dipersoalkan Tapi si ikan butang Sehingga Kalau kemudian orang lain Yang tidak ikut dalam pihak Bukan para pihak Dalam sidang Lalu legal standingnya apa Ada Kehendak Itu harus Bener-bener Itu harus Bener-bener Diterenangan Bener-bener Soal materi putusan Tadi soal perilaku Soal putusan Soal putusan Tadi disampaikan Bang Innsan Poldanya saja Langsung mematuhi Terbukti Malamnya langsung Di hati Dikeluarkan Dibebaskan Itu artinya Polda Menirip oleh Jawa Barat Saya apresiasi Langsung mematuhi Putusan para peradilan Bila mana Dia tidak terima Mungkin Bisa saja kan Melakukan perlawanan Tidak segera mengeluarkan Meniriki sediawan Yang kedua Kalaupun setelah Dikeluarkan Ada tidak terima Sikap Ya silahkan Datang ke upaya hukum Nah Tapi sudah terkunci juga Dalam pasal 83 Bahwa putusan para peradilan Tidak dapat Dimintakan banding Atau ke upaya hukum Ya Nah itu saja deh Kepanjangan teman-teman Ya Intinya sih Rasman ini Kagak ada legal Bahkan di waktu persidangan Emang ada Rasman ya Kan kagak tuh Gak tau sih Kalau memang ada Saya tidak Full ngikutin persidangan Tapi kayaknya sih Gak ada Karena emang kagak ada Legalitasnya dia Dia ini sebagai apa gitu Hanya sebagai komentator Emang dia avokat Yang emang Pengen namanya naik Si kalau gue lihat Ini hanya statement ya Nah Kalau kita lihat Dari tanggapan netizen Tujuan Rasman ini apalah Ya Tujuannya pengen viral Terus next Kasian Rasman Gak ada yang ngajak gabung Jadi ya Cari panggung sendiri Semoga Segera ada panggung Dangdutan Ya Rasman diajak Panggung Saja Ya Bener Bener Ya Ya Rasman ini kayak berjuang sendiri loh Teman-teman ya Dan gak kayak gitu lah Menurut gue ya Kasian juga Kalau misalnya Pegi Setiawan gak bersalah Terus ditangkap Gara-gara Rasman ini Pengen viral kan Kasian ya Wajar aja nih Ketika netizen buat Sepanduk aneh-aneh Bahkan dia ngadu Cuy Ngadu di TV Sumpah gak kayak Kasian kan kau Kemarin nantangin Beberapa Bergejolaknya netizen Baru digituin Udah kelabakan kan Ternyata hoakes Padahal kita udah mau syukurin Pas denger ceritanya ya Oke kita dengerin ya Saya pikir lewat WA Lewat Whatsapp ya Kan dia diancam Di DM Ternyata lewat netizen Sekali lagi kita dengerin ya Refly Sampai hostnya aja bingung ya Dan ada lagi video Kemaluan saya Dijahit dan dipotong Apa ini Maka Saya diancam bang Dia yang Watch statement aneh-aneh Wajar aja Netizen kesel ya Wajar ya Dan gue juga mikir tadi Kiranya dia bakal Diancam lewat WA Secara pribadi Ternyata lewat FYP Gara-gara dia Scroll ya Pas scroll Muncul wajah dia Rasman kena mental tuh Kata Aduh Rasman airnya apa Lebih kocak dari belawak Rasman katanya mau tau reaksi netizen Baru segitu aja udah bingung Netizen ini emang keren Pake banget Keren-keren Oke kita liat nih Ini Rasman sudah meninggal Turut berjuka cita atas Berpulangnya Rasman Arif N Semoga amal ibadah beliau Diterima di sisinya Dan keluarga Ditinggal di ketabat Ya Udahlah Rasman Udahlah berhenti lah ya Membelas seorang Peggy yang emang Kamu gak bisa Ngasih bukti kuat Hanya Apa tadi Terakhir tato ya Next Kemaluannya DJ Ini gak yang kira Ini video yang dilaporkan Rasman Kocak Kocak Aduh Aduh Kita liat deh komentarnya Masih lucu nih Oh video ini yang mau dilaporkan Rasman Rasman kamu menantang netizen 62 Ya jangan salahkan tangan kreatif mereka Pengen tau ekspresi buwi dia setelah melihat ini Dari tadi gue nyari kagak ketemu Pas udah lupa Dia lewat sendiri Gimana reaksi botak setelah Ngeliat video ini Pasti ikut ketemu Gak kena mental sih tadi Ya Sampai dia muncul di TV Buat Siap loh buat Nunjukin ini Sampai di print teman-teman Next Ini videonya ya Yang ketika Dia meninggal Masa Rasman Dibilang meninggal dunia Sama nih Ini netizen yang harus kita dengar Apakah kita kalah dengan orang yang banyak Sementara kita orang intelek Muka saya Diganti dengan Dan ada lagi video Kemaluan saya dijahit Lucu 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 ya Ada lucu video ini Dan ternyata Dia juga suka ngadu teman-teman Gak hanya video tadi Disini ada video dia suka ngadu Ngadu di Tanggal 3 ya Bulan 7 belum lama Dia ngadu juga di acara TV ya I News ya Oke kita dengerin Tanggapan dia Aku udah sebulan setengah Tadi begitu Ada bilang Kita mulai Kita buka disini Kita buka disini Live acara ini 99% Menghujar saya dengan Kak Elsa Bayangin itu Coba besok Aduh Oke Kita buka aja Wajar gak sih Gue gak bisa nyelain netizen Karena reaksi kalian juga Terhadap Peggy Setiawan Yaitu nyari kesalahan Wajar dong ketika netizen Nyari kesalahan kalian Kan gak ada yang sempurna Di dunia ini Kena mental tapi ya Ini belum pernah abang Baru pertama kali ceritain Belum pernah cerita ke saya Tuh masuk lagi telepon itu Telepon ciau Telepon rasman Eh gak tau siapa ini 0856 Pakai paspor Kirim paspor Masuk itu Baru kita ngomong lagi Tapi lambangnya lambang Lambang paspor Paspor Lambang paspor Nih Sebentar ya teman-teman semua Ini biar kita buktikan gitu Apa nih Nih Bayangin nih Ini komen Dari Ainews Iya Youtube Ainews Aiman Kayaknya temannya si Razman Botak Jangan heran Kalau hostnya sering Di luar pembicaraan Kenapa Semua sini Tuh Sekarang saya yang dibully Aiman loh itu Boykot Aiman Satu jam bersama Elsa dan Razman Si botak Sudah botak Padahal dia berhijab Semua 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 komentarnya Negatif semua Dan sekarang menyerang saya Dan sekarang menyerang saya Iya udah nyerang Jadi Padahal Padahal Ainda Aiman ini Adalah orang yang Berbicara Ternyata dia baperan ya Jadi komentar-komentar Aiman Itu dibacain Razman Yang apa kalian Ngebacain itu Mungkin dia berharap Respon netizen Bagus ya Ternyata Kagak ada yang bagus Secara logika Kamu Razman Pengen seorang Kuli bangunan Yang aneh banget sih Pegi Setiawan Pengen tertangkap Secara logika Itu gak masuk ya Secara logika Coba beri kita logika Yang dimana Pegi Setiawan itu Bersalahkan Kagak ada ya kan Dia tadi berasumsi Tato Logikanya Itu juga Dengan masuk akam Polisi kagak nyari DPO yang Bertato Kan kagak ya Jejak di gitar Razman Kelakuan Si botak Pengacara Kok gini Udah punya bini Kau Razman Waduh Razman Oh ini ya Ini yang bawah Ini yang atas Oh ini pake jilbab Kenapa Razman Berbunga Langsung apa Idi Diciun Cium kamu Langsung nyosor gitu Dimana Di dalam mobil Di bagian mana Oke dia langsung cium kamu intinya Emang serem ya Razman ya Itu kayaknya Lagi deket-deket itu Kayaknya lagi Kayak mungkin Lagi megang hp kan Ngebaca gini Tiba-tiba nyosor Serem sih ya Kalo pengacaranya kayak gini Serem sih Ini dibongkar netizen ya Emang ternyata Jejak di gitar Razman ini Jelek banget ya Next Dau sebut Razman mirip Cik Cun Warkop DKI Kenapa nih Tapi emang sih mirip ya Next 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 Muka saya Seperti Kura-kura ninja Muka kau Seperti apa Hah Bang jangan gitu bang Masa dibilang Mirip kura-kura ninja Lah Kau bodo Muka Kura-kura ninja udah Kodok udah Seru 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 Inilah komentar netizen Ketika Razman dihujat ya Gimana tangkapan kalian Tentang Razman yang ingin menangkap Pegi Setiawan Atau ada yang setuju nih Pegi Setiawan ditangkep lagi nih Ya Sama dengan pernyataan Razman Kalian bisa bebas dulu Di Berkomentar di bawah Tenang Komentar kalian aman Selalu nyaman di bawah Tidak akan dilakukan Jadi saya vali undur diri dulu Temen-temen Kalau misalnya salah kata Ataupun ada penyampaian Yang kurang berkenan Saya minta maaf banget Ataupun ada yang tersinggung Dari kalimat saya Saya juga minta maaf Temen-temen namanya Sejuga manusia Yang tak luput dengan kata salah Saya vali undur diri dulu Jangan lupa di Klik tombol subscribe See you Goodbye Subscribe Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kelen subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk Subscribe FKR Project Jangan lupa untuk Subscribe channel FKR Project Jangan lupa untuk Subscribe, comment, and Jangan lupa untuk